Li Qingshan memegangi dadanya. Dia merasakan sesak di hatinya, dan telinganya berdengung. «Kingshan, jangan terganggu. Hahaha, kita ditakdirkan. Perjalanan kita berakhir di sini.» Desakan Gu Yanying dan tawa liar Luo Hou Xiaoming menarik kembali kesadaran Li Qingshan. Dia mendapati dirinya dalam situasi berbahaya. Mungkin itu adalah ilusi yang disebabkan oleh momen ditelan oleh binatang pemakan luar angkasa, tapi dia tidak akan pernah bereaksi sekuat itu karena bahaya. N kecil. Bagian dalam binatang pemakan luar angkasa itu senyap seperti kehampaan. Fragmen dunia yang tak terhitung jumlahnya melayang dengan tenang, termasuk gunung yang baru saja ditelan. Li Qingshan merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia yang berbeda. Dia tidak lagi harus terhanyut dalam kehampaan, dan ini memberinya rasa aman yang tak terlukiskan. Namun, bahaya kematian belum hilang. Sebaliknya, ia menjadi lebih kuat. Kedua perasaan ini saling terkait dan membentuk kondisi mental yang sangat aneh. Dia menahan nafas dan mengepalkan tanah hidup di sembilan surga, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Kun Peng juga melipat sayapnya, melindungi Li Qingshan dan Luo Hou Xiaoming, mengawasi segala sesuatu di sekitarnya. Hanya Luo Hou Xiaoming yang tidak bisa berhenti tertawa. Dia menertawakan takdir, menertawakan dirinya sendiri, sampai Li Qingshan menamparkan bagian belakang kepalanya. Dia berbalik dan menatap Li Qingshan. Menatap sepasang mata gelap, ada ketakutan dan keputus asaan di mata itu, tapi itu tidak cukup untuk menggoyahkan tekad kuatnya. Gu Yanying tertawa dan berkata, Ming kecil, kamu dipukuli lagi, bukan? Selagi Anda tertawa, tolong pikirkan cara untuk membantu kami keluar dari ini. Dua ini. Luo Hou Xiaoming berkata, Maaf, aku juga tidak bisa melakukannya. Dia sudah mengucapkan kata terakhir, tapi sepertinya kata itu telah mengecil berkali-kali. Bukan karena suaranya direndahkan, tapi rasa keberadaannya telah sangat berkurang. Li Qingshan menyaksikan sebuah gunung tiba-tiba menghilang. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa gunung itu tidak hilang. Sebaliknya, ia menyusut menjadi seukuran kepalan tangan dan terbang menjauh, dipandu oleh kekuatan tak terlihat. Kun Peng tiba-tiba menyusut sepuluh kali lipat. Gu Yanying berkata, Bukan aku yang melakukannya. Binatang pemakan luar angkasa sedang mencerna kita. Binatang pemakan luar angkasa berani menelannya, jadi secara alami ia memiliki kemampuan untuk mencernanya. Kompresi ini, ibarat perut yang menggeliat, bisa menghancurkan segalanya. Jika bukan karena perlindungan Kun Peng, Rahu dan Xiaoming pasti sudah mati. Bahkan Li Qingshan mungkin mati di tempat. Luo Hou Xiaoming berkata, Apakah kamu mengerti sekarang? Sebentar lagi, kita akan dihancurkan menjadi pasta daging. Tidak, pasta daging. Li Qingshan berkata, Saya tidak menyukai keduanya. Saya tidak. Kun Peng melebarkan sayapnya dan terbang. Kun Peng melebarkan sayapnya dan terbang ke arah berlawanan dari gunung. Li Qingshan bersandar di punggung Kun Peng. Luo Hou Xiaoming meliriknya. Tiba-tiba, dia memikirkan pria lain, pria yang dia pikir sudah dia lupakan. Ayah, apakah aku masih lemah? Rasanya seperti satu juta tahun. Atau mungkin itu hanya jeda di antara satu detak jantung. Li Qingshan mendapat inspirasi. Itu datang. Medan gaya bumi telah diaktifkan sepenuhnya. Pada saat itu, tidak ada suara, tapi rasanya dunia seperti runtuh. Tubuh Kun Peng menyusut lagi. Lebar sayapnya kurang dari seratus mil. Li Qingshan sepertinya telah dipukul. Wajahnya memerah, tapi ekspresinya menjadi lebih keras kepala. Dia berbalik dan mengeluarkan setegup darah. Tanah hidup sembilan surga adalah alat ilahi miliknya. Tidak hanya memberinya kekuatan tanpa akhir, itu juga bisa meningkatkan kekuatan seni dewa setan sapi. Namun itu bukanlah kekuatannya sendiri. Baru saja, dia hampir menghabiskan seluruh daemon ki miliknya. Dia hanya bisa mengisinya kembali dari dunia kecil. Kompresi kuat medan gaya bumi menghasilkan reaksi keras. Itu didukung oleh kekuatan hidup burung Phoenix. Luo Ho Xiaoming, sebaliknya, tidak terluka. Yanying, kecilkan tubuhmu. Masuklah ke medan gaya bumi. Gu Yanying khawatir, tapi bisakah kamu bertahan? Kamu harus membiarkan Kun Peng menghemat kekuatannya, kata Li Qingshan. Kata Li Qingshan, sekalipun dia tidak bisa lepas dari kematian, dia harus menjadi tulang yang paling sulit dicerna. Luo Ho Xiaoming tiba-tiba teringat sesuatu. Tiba-tiba dia berkata, berhenti. Berbalik. Apa? Tubuh dari binatang yang menelan void tidak semudah itu untuk dihancurkan. Bahkan jika kita berhasil melarikan diri, kita akan tetap diburu. Kita harus masuk lebih jauh ke dalam binatang yang menelan void dan berjuang untuk hidup kita. Masuk akal. Lebih tepatnya seperti itu, Li Qingshan tersenyum dan menepuk bahu Luo Ho Xiaoming. Komunikasi mental selesai dalam sekejap. Kun Peng mengecilkan tubuhnya tanpa ragu-ragu, berbalik, dan terbang dengan kecepatan penuh. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, tapi kecepatan terbangnya masih tidak secepat di void. Dia berkata, «Kingshan, tunggu!» Sebentar lagi, Li Qingshan mengalami dua tekanan berat lagi. Tubuhnya yang tinggi dan kokoh menyusut. Semua organ dalamnya pecah. Otaknya berantakan, dan tulang harimau yang tidak bisa dihancurkan penuh dengan retakan. Dia setengah berlutut di punggung Kun Peng dengan kepala menunduk. Tubuhnya berlumuran darah, tapi dia tidak bergerak. Dia diam-diam menghitung datangnya tekanan berat berikutnya. Ini mungkin yang terakhir kalinya. Namun, tekanan berat tak kunjung datang. Kun Peng melewati penghalang tak kasat mata. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan bertanya, «Apakah kita berhasil?» Samar-samar dia bisa melihat banyak bintang berkelap-kelip di depannya. «Mungkinkah dia kembali ke kehampaan?» Luo Hou Xiaoming menjawab, «Ya, hampir berhasil. Kita telah meninggalkan perut binatang yang menelan void. Ini mungkin rahimnya. Itu hanyalah embryo binatang yang menelan void.» Mata Li Qingshan yang patah pulih, dan penglihatannya menjadi jernih kembali. Dia melihat puluhan ribu bayi binatang buas yang menelan berkerumun bersama. Mata mereka bersinar, seolah-olah itu adalah mata. «Kamu menyebut ini, bayi, yang menelan binatang hampa.» Semua hal berdarah ini aneh. Tak satupun dari mereka yang tampak seperti ibu mereka, dan tidak satupun dari mereka yang bisa dianggap sebagai bayi.» Gu Yanying tersenyum pahit dan berkata, «Mereka sangat kecil. Menurutku mereka belum agresif.» Saat dia berbicara, semua bayi binatang buas yang menelan bergerak, mendekati mereka. «Saya kira hal-hal, kecil, ini tidak ada di sini untuk menyambut kita.» Li Qingshan melengkungkan sudut mulutnya. Adegan ini seperti mimpi buruk dari binatang buas yang menelan yang tak terhitung jumlahnya, yang tampak agak konyol. «Kelompok binatang buas yang menelan mendekat dengan cepat. Jika mereka mundur, mereka akan dicerna. Jika mereka maju, mereka akan dimakan.» Gu Yanying berkata, «Oi, kalian berdua, pikirkan sesuatu.» Luo Hou Xiaoming berkata, «Terima kasih, tapi saya hanyalah seorang anak kecil.» Li Qingshan menatap kelompok binatang yang menelan void yang datang. «Ming kecil, menurutku kamu mengatakan bahwa binatang hampa yang menelan berubah menjadi dunia.» «Ya, saya kebetulan memiliki dunia. Dengan kata lain, saya memiliki binatang yang menelan void.» «Mata Luo Hou Xiaoming berbinar.» «Itu benar. Kalian semua, tutup mata kalian.» Gu Yanying dan Luo Hou Xiaoming sama-sama memejamkan mata. Kun Peng juga menutup matanya. Li Qingshan menyatukan kedua telapak tangannya dan melepaskan kemampuan penyuruh, gambar cermin air. Sosok Little N muncul di benaknya. Dia tampak kesakitan dan sedih. Setelah itu, dia juga menutup matanya. «Tuhan memberkati kita.» 1262. Di dunia kecil, waktu berlalu dan matahari serta bulan pun berlalu. Terlepas dari apakah dewa itu ada atau tidak, kehendak dunia tetap sama dari awal hingga akhir. Ia beroperasi sesuai dengan aturan yang ditetapkannya sendiri, yang disebut takdir. Dari sudut pandang tertentu, kehendak dunia seperti Tuhan yang malas. Ia tidak peduli dengan berbagai urusan rumah, dan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dunia berubah. Hanya ketika pencuri memasuki rumah barulah ia bereaksi sedikit. Itu hampir naluria, mirip dengan cara para binatang pemakan luar angkasa mencerna makanan mereka. Keberadaan dewa setara dengan kepala pelayan otokratis yang bisa bertindak atas nama tuannya. Li Qingshan pernah menjadi pencuri, dan setelah melalui banyak kesulitan, dia akhirnya menjadi kepala pelayan. Ketika dia memuaskan hasrat paling primitif dari Tuhan pemalas ini dengan sejumlah besar pecahan dunia, gunung, dan tanah, dia telah mendapatkan persetujuan sang majikan. Dengan kata lain, dia telah mendapatkan takdir. Biasanya, sebagai kepala pelayan, Li Qingshan dapat melakukan apapun yang dia inginkan selama dia memiliki kekuatan yang cukup. Dia tidak akan peduli dengan apa yang dipikirkan Tuhan pemalas itu. Akan lebih baik jika Sang Master tidak memiliki pemikiran sama sekali, sehingga ia dapat mengendalikan nasib dunia. Namun, pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain membangkitkan kehendak dunia. Namun, dia tidak terlalu yakin dengan kesuksesannya. Masih belum diketahui apakah kehendak dunia dapat menempuh jarak sejauh itu melalui cermin bulan dan menipu kelompok binatang pemakan ruang seperti benda lainnya. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Li Qingshan perlahan membuka matanya. Binatang-binatang pemakan luar angkasa sedang berenang di sekitar mereka, seolah bertanya-tanya mengapa makanan mereka tiba-tiba menghilang. Kesuksesan, Gu Yanying dan Luo Hou Xiaoming tidak dapat mempercayainya. Li Qingshan tidak menjawab. Dia bisa merasakan kehendak dunia yang luas dan kosong bersamanya. Jika hanya itu saja, maka akan baik-baik saja. Yang lebih menakjubkan lagi adalah gelembung biru tua yang tampak seperti spora mengembang dengan cepat. Itu menyelimuti mereka dan memberi mereka perasaan yang dalam dan damai. Seolah-olah mereka telah kembali ke dunia kecil. Namun, tekstur gelembung biru, ini sangat mirip dengan binatang pemakan luar angkasa di sekitarnya. Dengan kata lain, itu adalah binatang yang melahap ruang angkasa. Semakin besar, ekornya semakin panjang. Itu bergoyang dengan lembut. Itu tampak seperti kecebong. Binatang-binatang pemangsa ruang angkasa benar-benar kehilangan minat dan perlahan-lahan menyebar. Apa yang sedang terjadi? Luo Hou Xiaoming juga terkejut. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya sebagai dewa, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Ini. Li Qingshan juga tidak bisa menjawab. Rencana awalnya adalah menggunakan kehendak dunia untuk melakukan gertakan. Ini untuk mencegah binatang pemakan kekosongan memperlakukan mereka sebagai makanan. Siapa yang mengira bahwa binatang pemakan kekosongan sejati akan lahir? Gu Yanying menebak, Mungkinkah ini bentuk asli dari dunia kecil? Tapi mengapa itu muncul di sini? Apakah karena ini adalah rahim dari binatang pemakan kekosongan? Mungkinkah ini tiruan dari dunia kecil? Qingshan, bagaimana dunia kecilnya? Apakah ada perubahan? Li Qingshan mengangkat bahunya. Semuanya normal. Mungkin untuk membeli rumah dan memberikan hewan peliharaan sebagai hadiah. Baiklah, kita sudah lolos dari bencana lain. Luo Hou Xiaoming menghela napas lega. Ini mungkin melibatkan hukum paling mendasar dari 3000 dunia dan kehampaan tanpa batas, dan terdapat terlalu banyak kebetulan. Mungkin hanya Dewa Sembilan Surga yang bisa memberikan jawaban, atau bahkan Dewa Sembilan Surga pun akan menghela nafas. Lagipula, hanya ada sedikit worldguard. Setelah menjadi dewa, mereka akan selamanya terjebak di dunia, tidak dapat melakukan perjalanan dalam kehampaan. Tidak banyak kultifator yang mau melakukan perjalanan menuju kehampaan. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka tidak akan dimangsa oleh binatang pemakan kekosongan, dan mereka juga tidak akan memasuki rahim binatang pemakan kekosongan. Kemungkinan terjadinya masing-masing peristiwa ini sangat rendah, dan secara praktis tidak mungkin semuanya terjadi bersamaan. Saat mereka berbicara, Void Devoring Bis berhenti tumbuh, dan panjangnya mencapai 30 ribu sang. Gu Yanying berkata, King Shan, bisakah kamu mengendalikan binatang pemakan kekosongan kecil ini? Kalau sudah besar, dia tidak akan menelan kita duluan, kan? Itu tidak bisa dianggap sebagai kendali mutlak, tapi saya memang bisa mengendalikannya. Li King Shan merasakannya sejenak. Sebagai dewa dunia, dia bisa bertindak menggantikan kehendak dunia. Itu bagus. Baiklah, inilah artinya diberkati setelah selamat dari bencana besar. Yanying, singkirkan bulu kunpengmu. Ayo coba wahana baru kita. Li King Shan melambaikan tangannya. Ayo berangkat, lemak biru tua. Luo Hou Xiaoming berkata, Tunggu, Deep Blue Fatih adalah. Void Devoring Bis mengayunkan ekornya dan berenang ke depan. Sudut mata Luo Hou Xiaoming bergerak-gerak. Mengapa? Li King Shan berkata tanpa basa-basi, Pasti ada namanya, jadi kamu tahu apa yang aku bicarakan. Jika tidak, kita akan menghadapi sekelompok Void Devoring Bis kecil di dalam perut Void Devoring Bis yang besar. Luo Hou Xiaoming mengerucutkan bibirnya dan mengangguk. Baiklah, aku tahu jawabannya, tapi kenapa kamu harus menyebutnya dengan nama yang bodoh. Karena warnanya biru tua, suka makan, dan sangat gemuk. Bukankah menurutmu nama ini? Luo Hou Xiaoming mengangkat tangannya. Baiklah, anggap saja aku tidak bertanya. Jadi, mereka bertiga mengendarai Little Fatih melewati rahim besar Void Devoring Bis. Li King Shan membuka matanya lebar-lebar dan melihat sekeliling, mengamati bentuk setiap binatang pemakan kekosongan. Seolah-olah dia sedang berkeliling dunia bawah laut di kehidupan sebelumnya. Gu Yanying berkata, King Shan, bisakah hewan peliharaan barumu memindahkan kami keluar? Li King Shan menjawab tanpa menoleh, mengapa kita harus keluar? Bukankah kita akan membunuh binatang pemakan kekosongan ini? Tidak ada cara lain. Membunuh binatang pemakan kekosongan sebesar itu mungkin bukanlah tugas yang mudah. Siapa yang tahu jika ada bahaya di depan? Mengapa kita tidak memikirkan cara untuk kembali ke kehampaan? Binatang pemakan kekosongan seharusnya tidak menyerang jenisnya sendiri. Ia, binatang pemakan kekosongan seharusnya tidak menyerang jenisnya sendiri. Li King Shan bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian bertanya, Bagaimana menurutmu, Ming kecil? Tentu saja. Kalau tidak, dengan kekuatan binatang pemakan kekosongan, siapa yang tahu berapa banyak dunia yang akan dilahap? Kalau begitu aku lega. Li King Shan tersenyum cerah. Lemak kecil biru tua tiba-tiba menerkam ke arah binatang pemakan ruang di dekatnya yang dipenuhi tentakel. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit salah satu tentakelnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Gu Yanying dan Luo Hou Xiaoming sama-sama terkejut. Binatang pemakan ruang hampa itu sepuluh kali lebih besar dari lemak kecil biru tua. Ini bisa dibilang serangan bunuh diri. Li King Shan tertawa, Saya bukan pria sejati jika saya tidak membalas dendam. Lihat saya bunuh seluruh keluarganya dulu. Gu Yanying dan Luo Hou Xiaoming sama-sama tegang. Meskipun Void Devoring Beast tidak akan menyerang jenisnya sendiri, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka diserang oleh jenisnya sendiri. Jika mereka membuat marah para Void Devoring Beast, konsekuensinya tidak terbayangkan. Seperti yang diharapkan, Void Devoring Beast tidak membalas. Ia pergi begitu saja. Sementara itu, lemak kecil biru tua melahap tentakel yang rusak dan tumbuh lebih kuat sedikit demi sedikit. Meskipun dikendalikan oleh Li King Shan untuk menyerang jenisnya sendiri, ia tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan. Ia terus makan dengan senang hati. Li King Shan semakin bisa merasakan nikmatnya, kehendak surga. Jika itu layak untuk diperjuangkan, kita harus bertarung. Jika tidak, akan tiba suatu hari di mana kita tidak akan bisa bertarung bahkan jika kita menginginkannya. 1263 Mereka bertiga tidak kekurangan keberanian. Mereka berani bertarung di saat kritis. Jika mereka memiliki binatang penelan luar angkasa yang kuat untuk melindungi mereka, perjalanan mereka akan jauh lebih lancar. Dan ternyata Li King Shan yang menang. Kelompok binatang penelan luar angkasa yang menakutkan kini menjadi tidak berbahaya. Mereka hanya bisa menghindari serangan Deep Blue Fatih. Selain itu, mereka tidak mengambil pelajaran. Mereka akan berhenti setelah berlari beberapa saat. Deep Blue Fatih bagaikan serigala di antara kawanan domba. Ia menggigit sana-sini, perlahan tumbuh dari serigala kecil menjadi serigala ganas. Binatang-binatang yang menelan ruang angkasa lainnya tidak dapat menahan diri. Melahap, melahap, melahap. Satu demi satu binatang penelan luar angkasa menghilang ke dalam mulutnya. Namun pertumbuhannya tidak secepat yang diharapkan. Terkadang, setelah beberapa saat dicerna, ukurannya menjadi lebih kecil. Li King Shan menemukan alasannya. Dunia mini di Cakrawala juga dengan cepat bertambah besar. Mungkin itu tidak bisa lagi disebut sebagai, dunia mini, lagi. Setidaknya itu adalah dunia mini. Disitulah tubuh asli Deep Blue Little Fatih berada. Dia menjadi semakin layak menyandang gelarnya sebagai dewa dunia. Bisa dikatakan dia bisa menghancurkan gunung hanya dengan satu pikiran. Setelah cobaan hidup dan mati, dia akhirnya punya waktu untuk fokus pada dunia kecil. Banyak kapal berlayar ke laut untuk mencari, kekuatan Raja Pahlawan. Tak terhitung banyaknya orang yang tewas di laut, namun ada juga banyak orang beruntung yang memperoleh kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengamuk di laut. Sastra Plus. Hal ini menarik lebih banyak orang ke laut. Untuk sementara waktu, naga dan ular bangkit, dan para pahlawan pun muncul. Setiap hari, terjadi pertempuran dan pembunuhan, dan setiap hari, muncul legenda baru. Seni bela diri yang telah berlalu sepertinya telah kembali, menjadi semakin bergejolak. Semua orang di dunia percaya bahwa ini adalah kehendak Raja Pahlawan. Bagaimanapun, dunia seperti itu lebih menarik. Aturan ketat di masa lalu adalah hasil kerja pemimpin masyarakat dunia, Gu Yanying. Itu tidak sesuai dengan referensi sebenarnya orang tua itu. Namun, masyarakat dunia secara alami tidak akan menyerah pada kekuasaan dunia. Putra Raja Pahlawan menjadi pionir petualangan ini. Li Guinyan membawa ninja penyu besar untuk mendirikan markasnya di laut. Dia mengarahkan Aula Suansu ke pulau spiritual, mencoba memulihkan ketertiban di laut yang kacau. Dengan keunggulan garis keturunan bawaannya, dia melakukan perjalanan melewati ombak yang mengamuk. Dia disebut, Raja Laut. Saat dunia menjadi semakin besar, saat spirit ki menjadi lebih padat, burung di langit dan ikan di laut dalam memiliki lebih banyak kemungkinan. Raja keraputi dan penari hantu bukan lagi suatu kebetulan. Ras iblis sedang meningkat. Di depanku, gubernur Laut Timur. Majelis dunia bukanlah apa-apa. Raja pahlawan bukanlah apa-apa. Sebuah kapal besar terapung di laut. D itu ramai dengan kebisingan, seolah-olah sedang terjadi perayaan liar. Ocehan sang kapten yang mabuk menyebabkan geladak terdiam. Nama Raja Kesatria sudah mengakar kuat di hati masyarakat. Namun, tidak ada yang berani menentang gubernur Laut Timur yang kejam itu. Bah, bodoh sekali. Ada seorang pria terikat pada tiang kapal. Kulitnya yang kecoklatan penuh dengan bekas luka, tapi dia tampak tidak peduli sama sekali. Gubernur Laut Timur menjadi marah. Potong tangan dan kakinya dan segera tenggelamkan dia ke laut. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Dengan senyum sinis, dia berjalan mendekat dan mengacungkan pedang berharga yang baru saja dia peroleh. Engah! Laksamana angkatan laut tewas tergencet di geladak seperti serangga. Daging dan darah menutupi lantai, dan pedang berharga itu tertancap di tengahnya. Ah! D berada dalam keadaan panik. Orang-orang putus asa yang biasanya mengjilat darah di ujung pedang mereka kini berteriak seperti perempuan. Pria itu terdiam sesaat, lalu tertawa keras. Hal ini menyebabkan para perompak secara bertahap sadar. Mereka mengepung laksamana angkatan laut dengan niat jahat, siap melaksanakan keinginan terakhir laksamana laut. Pria itu berkata, kamu bisa membunuhku, atau kamu bisa membiarkan aku menjadi kaptennya. Jika tidak, dengan sedikit budidaya, Anda tidak akan bisa melindungi apapun di kabin. Para perompak saling memandang. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Namun, ilmu pedang pria ini luar biasa, dan dia hampir mengembangkan teknik pedang kerap putih hingga ekstrim. Dari segi kekuatan, dia berada di atas gubernur Laut Timur yang telah meninggal. Begitu dia dilepaskan, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Jangan dengarkan omong kosongnya, ayo kita bunuh dia dulu, lalu kita akan mencari dermaga terpencil untuk membagi barang-barang kita dan membubarkan diri. Ekspresi pria itu tidak berubah. Jangan lupa bagaimana gubernur bodoh itu meninggal. Siang Tian meliriknya, Raja Penentang Ksatria sudah mengingat kapal ini. Jika bukan karena aku, putranya, kalian semua pasti sudah tenggelam ke laut. Kamu adalah putra dari Raja Ksatria Eran. Para perompak terkejut, itu semua adalah pukulan besar. Anak haram. Maaf, Pak Tuawu. Meskipun kamu bukan ayah kandungku, aku memperlakukanmu seperti ayah kandungku. Para perompak ragu-ragu. Ada banyak orang di dunia ini yang mengaku sebagai anak haram dari Raja Ksatria Eran, tapi saat ini, mereka tidak berani meragukannya. Jangan khawatir, aku tidak hanya tidak menyimpan dendam, aku juga setia dan dapat dipercaya. Aku jauh lebih baik daripada gubernur bodoh itu. Setelah beberapa kali bertengkar, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Mereka melepaskan ikatan pria itu dan membuka segel titik akupunturnya. Dia meregangkan tubuhnya dan berteriak, Ingat, namaku Wu Tishan. Wu seperti Wu Huan, Tai seperti Tai Dan, dan San seperti King San. Siapa yang baru saja memukulku, merangkaklah ke sini. Seorang bajak laut berkata, Hei, nama keluargamu bukan Li. Wu Tishan menangkapnya dan meludahi wajahnya. Aku mengambil nama belakang ayah tiriku, bukan. Setelah menghajar para perompak, dia melihat kegenangan darah dan daging dan berkeringat dingin. Dia berpikir dalam hati, Raja Pelanggar Ksatria, tolong lindungi aku. Dia pergi ke kabin dan menatap patung seorang wanita. Dia mempunyai perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa wanita itu akan hidup kembali kapan saja. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya, di mana ini? King San, sekarang bukan waktunya menonton pertunjukan. Suara Gu Yan Ying menarik Li King San kembali ke dunia nyata. Li King San tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap, dia telah melihat kehidupan Wu Tishan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya sekalipun. Anak saat itu sudah dewasa. Merupakan berkah yang luar biasa bisa mendapatkan patung ini. Saat ini, Deep Blue Fatih hampir selesai makan. Tubuhnya telah melampaui Void Swallowing Beast yang lebih kecil. Sekarang, dia menerkam salah satunya dan melahap sisa Void Swallowing Beast dalam waktu singkat. Setelah Li King San memberitahunya tentang perubahan di dunia kecil, dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan ki spiritual. Kamu benar-benar beruntung. Luo Hou Xiao Ming menghela nafas. Ini adalah dunia yang bisa melahap dunia lain. Jika ia terus melahap seperti ini, apakah ia akan melahap seluruh langit berbintang? Ketika itu terjadi, seberapa besarkah dunia kecil ini? Tentu saja, tapi apakah pantas bagi dewa yang terlahir secara alami untuk memuji orang lain karena diberkati? Li King San tersenyum. Dia tidak akan cukup sombong untuk berpikir bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri, dia juga tidak akan melupakan pertemuan yang ditakdirkan dan pemandangan belakang yang megah. Dia hanya membutuhkan sehelai rambut untuk menyelesaikan warisannya. Tidak perlu bagi seorang pemuda bodoh untuk menungganginya. Itu bukan untuk membalas kebaikan apapun, tapi untuk membuktikan bahwa kamu tidak salah tentang dia. 1264 Di bawah perintah Li King San yang berdarah panas dan tidak dapat dijelaskan, Di Blufati bergegas keluar dari rahim dan kembali ke perut besar dari binatang penelan besar. Tentu saja, ini adalah gambaran yang tidak masuk akal. Binatang besar yang menelan pada dasarnya berbeda dari makhluk biasa. Daripada mengatakan bahwa perut menempati sebagian besar tubuhnya, lebih tepat dikatakan bahwa semua yang ada di tubuhnya ada di dalam perut, yang oleh Luo Ho Xiaoming digambarkan sebagai kosong. Tubuh Di Blufati tiba-tiba menyusut, tetapi setelah tekanan tak kasat mata menghilang, ia segera kembali ke ukuran dan bentuk aslinya. Di bawah kemauan Li King San, ia melambaikan ekornya yang panjang dan berenang ke dalam perut. Ia melewati beberapa area aneh lagi, tapi tidak satupun yang menimbulkan ancaman. Tiba-tiba, sebuah bintang muncul di kegelapan, berkelap-kelip dengan cahaya warna-warni. Apa itu? Li King San terkejut. Dalam kegelapan yang pekat ini, semuanya bisa terlihat dengan jelas, tapi bintang itu sepertinya muncul entah dari mana. Jelas sekali hanya ada tiga warna, merah, kuning, dan biru, tapi dia merasa belum pernah melihat sesuatu yang begitu cemerlang. Setiap warna berubah, merah tua, merah tua, merah darah. Oranya, kuning cerah, kuning muda, biru langit, biru muda, biru tua, banyak sekali yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketiga warna tersebut saling terkait satu sama lain, dan selalu berubah, mengandung semua warna di dunia. Saat mereka semakin dekat ke bintang itu, Li King San juga mengerti mengapa bintang itu berkelap-kelip. Selain ketiga warna tersebut, ada juga aura tak berwarna yang mengalir di sekitar bintang. Setiap kali auranya bertiup, bintang akan berkelap-kelip, bentuk serta warnanya akan berubah secara halus. Sangat cantik. Gu Yanying juga terpesona olehnya, seperti gadis normal yang melihat sebuah perhiasan. Dan itu adalah perhiasan dari seluruh dunia. Luo Hou Xiaoming berkata, inilah dunia. Li King San mengerti, bumi, api, angin, dan air. Jadi inilah penampakan asli dunia ini. Pastilah jantung dari binatang penelan besar ini. Ketika mereka semakin dekat, bintang itu menjadi lebih besar, dan kecemerlangannya menjadi lebih mempesona. Tanah yang berat, kobaran api, angin kencang, dan perairan dalam semuanya terjalin membentuk pemandangan yang menakjubkan. Meskipun mereka sudah mengetahui bahwa binatang penelan besar dapat memelihara dunia, mereka tetap terkejut saat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kekuatan agung yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk menggerakkan siapapun. Mungkin setelah jutaan tahun, semua ini akan berubah menjadi dunia baru. Bintang baru lainnya akan muncul dalam kehampaan. Kemudian, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mulai bertambah banyak. Itu berubah menjadi cinta dan kebencian yang tak ada habisnya, kesedihan dan kegembiraan, perpisahan dan reuni. Pengetahuan Luohou Xiaoming jauh di atas pengetahuan Li Qingshan dan Gu Yanying, tetapi melihat pemandangan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan dunia yang telah dihancurkan dengan tangannya sendiri, dan untuk sesaat, dia juga terdiam. Dan, dia memperhatikan, Li Qingshan dan Gu Yanying keduanya memasuki kondisi pencerahan. Dia tidak ingin mengganggunya, melihat asal-usul dunia dengan matanya sendiri. Kesempatan seperti itu sangat jarang bahkan baginya, dan terlebih lagi bagi mereka. Kata, pemahaman Tao, mengandung kedalaman yang tak ada habisnya. Alasannya sederhana. Sama seperti bagaimana manusia merasakan konsep abstrak kehidupan, ketika mereka melihat bayi yang baru lahir, mereka akan merasa sangat tersentuh dan mungkin mengubah kata-kata dan tindakan mereka. Jika manusia ingin mencapai sesuatu, mereka membutuhkan banyak pengalaman, apalagi para kultifator. Inti dari kultifasi adalah mencari kebenaran dan perubahan. Pertama, harus ada perubahan cara berpikir, baru ada perubahan dalam kultifasi. Namun bagi para petani, peluang seperti itu semakin langka. Setelah melihat terlalu banyak kehidupan dan kematian, tidak akan ada pencerahan besar, dan seringkali membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkannya. Jika akumulasinya tidak mencukupi maka akan terjadi kemacetan, dan budidaya seseorang tidak akan bisa maju. Terkadang, apa yang dipikirkan seseorang bisa melampaui budidaya ribuan tahun? Itulah sebabnya para kultifator dengan pencerahan tinggi mempunyai keuntungan yang begitu besar. Melihat daun berguguran dan mengetahui dunia sedang memasuki musim gugur sudah di luar jangkauan orang awam. Dan para jenius luar biasa yang bisa memahami aturan pergerakan segala sesuatu dan bintang ketika mereka melihat sebuah apel jatuh ke tanah adalah hal-hal yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh orang biasa. Meski bukan tidak mungkin untuk menebusnya, itu membutuhkan usaha dan kerja keras ratusan kali lipat. Untuk pemikiran yang satu ini, mereka bertiga telah mengalami resiko yang besar. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar mendapatkan hadiah yang menjadi milik mereka. Tidak peduli seberapa besar dunia ini, tidak peduli seberapa kuat Little Fatih, mereka semua adalah kekuatan eksternal yang dapat dipinjam tetapi tidak dapat diandalkan. Hanya pencerahan dan kultifasi yang menjadi milik diri sendiri. Setelah entah berapa lama, Gu Yanying kembali sadar. Tubuh dan pikirannya sepertinya telah melalui baptisan. Dia merasa semakin menyatu dengan bulu kunpeng. Bahkan tanpa bulu kunpeng, menjalani kesengsaraan surgawi keempat tidak lagi sulit. Bukan hanya karena apa yang dilihatnya, tetapi karena para penggarap di sembilan provinsi bahkan belum pernah mendengar tentang perjalanan ini sejak mereka meninggalkan sembilan provinsi. Mau tak mau dia menjadi semakin yakin pada jalannya sendiri. Dia ingin terbang lebih tinggi dan lebih jauh, melihat lebih banyak dan melihat lebih banyak serta memperoleh kebebasan sejati. Melihat kembali ke Li Qing Shan, dia melihat bahwa dia tetap tidak bergerak. Dua bintang yang terkondensasi dari bumi, api, angin, dan air terpantul di matanya. Dia tahu bahwa pemahaman dan perolehannya lebih besar daripada miliknya, jadi dia mengawasinya dengan tenang. Namun, yang dilihat Li Qing Shan bukan hanya keberadaan bumi, api, angin, dan air. Ada juga kekosongan. Tanpa kekosongan, bumi, api, angin, dan air tidak dapat terkondensasi. Tanpa bumi, api, angin, dan air, kekosongan tidak akan ada artinya. Bumi, api, angin, dan air kebetulan berhubungan dengan empat transformasi yang dia seimbangkan, transformasi setan sapi, transformasi fenix, transformasi setan harimau, dan transformasi penyuruh. Ini bukanlah suatu kebetulan. Sebaliknya, itu adalah fondasi yang ditetapkan oleh sembilan transformasi iblis dan ilahi. Seberapa hebatnya membangun dunia di dalam tubuh seseorang. Agaknya, hanya dengan meniru cara dunia dilahirkan dan dioperasikan, dia dapat menyeimbangkan kekuatan yang sangat murni ini. Dalam pertarungan melawan raja iblis di lapangan Asura saat itu, dia mengandalkan pengendalian bumi, api, angin, dan air untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, sejak saat itu, patung penindas iblis sangat ditekan. Ketika dia memahami transformasi kera iblis, keseimbangannya rusak lagi. Saat ini, dia melihat keseimbangan baru. Sekarang kalau dipikir-pikir, alasan utama kenapa dia bisa menyeimbangkan bumi, api, angin, dan air adalah karena dia berada di lapangan Asura. Lapangan Asura adalah, kekosongan, miliknya. Begitu dia meninggalkan lapangan Asura, kekuatannya akan diserap oleh segalanya. Keseimbangan yang sangat halus tidak akan ada lagi. Yang tersisa hanyalah keseimbangan umum. Saat ini, dia melihat peluang. Transformasi kera iblis kebetulan mewakili, kekosongan. Saya mengerti sekarang, ketika saya mengembangkan empat transformasi pertama, keseimbangan terbentuk. Sejak saat itu, apa yang saya butuhkan untuk menyeimbangkan bukan lagi sifat ilahi dan sifat iblis. Sebaliknya, saya perlu membangun dunia di dalam tubuh saya. Transformasi kera iblis bukanlah pengganggu yang mengganggu keseimbangan antara yang ilahi dan yang iblis. Sebaliknya, ini adalah kekuatan yang sangat diperlukan yang memungkinkan dunia ini benar-benar terbentuk. Dengan mengingat hal itu, Li Qingshan menerobos ke lapisan kedua transformasi kera iblis. Awalnya, dia khawatir bahwa sedikit peningkatan dalam budidayanya akan menarik kesengsaraan surgawi keempat, tetapi dia tidak lagi takut sekarang. Gelombang kekuatan merembes keluar dari tubuhnya. Auranya malah melemah, tapi kekuatannya menjadi lebih kental. Nilai pedang yang ditempa dari besi tua sama sekali tidak sebanding dengan bilah sepanjang tiga kaki. Itu mungkin bisa digunakan untuk menghancurkan orang dalam pertempuran, tapi jika dia ingin memperbaikinya lebih jauh, dia harus memperbaikinya lagi dan lagi. Dia mendukung transformasi penyuruh dengan sekuat tenaga, memperoleh bentuk embryo dunia di hadapannya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, mengeluarkannya dari udara tipis, ini adalah tugas yang hampir mustahil. Sekarang dia bisa melihatnya, dan dia juga telah memahami hukum yang berlaku di dunia kecil, segalanya menjadi lebih sederhana. Setelah dia selesai menurunkannya, sebuah model terbentuk dalam pikirannya. Dia mulai menirunya. Pertama, dia memampatkan dan mengatur ulang semua kekuatan di tubuhnya. Kemudian, dia membangunnya dengan cara yang lebih baik. Jika dia berubah menjadi wujud daemonnya sekarang, sosoknya pasti akan terus menyusut. Tidak, itu tetap tidak akan berhasil. Transformasi kera iblis terlalu lemah. Kekosongan tidak dapat menampung bumi, api, angin, air, kecuali saya juga menaikkan transformasi kera iblis ke lapisan kelima. Namun, lapisan pertama dan kedua masih baik-baik saja, tetapi menjelang akhir, kekuatan akan mulai meningkat secara eksplosif, dan kesengsaraan surgawi keempat pasti akan turun. Li Qingshan mengerutkan kening dan merenung. Tak lama kemudian, dia mendapat ide. Tolong lindungi aku. Oke, Gu Yanying dan Luo Ho Xiaoming sama-sama memasang ekspresi serius di wajah mereka. Jalan mereka sama, dan hidup mereka dipercayakan satu sama lain. Melindunginya hanyalah masalah kecil. Li Qingshan menutup matanya, dan tubuhnya terbakar. Samar-samar orang bisa melihat burung Phoenix menari di dalam nyala api. Phoenix Nirvana, kelahiran kembali dari Abu. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan secara aktif menggunakan Phoenix Nirvana. Di masa lalu, dia telah dipukuli sampai mati oleh orang lain, dan dia tidak punya pilihan selain menjalani kelahiran kembali Nirvana. Kali ini rasanya sangat berbeda. Dia berada dalam kondisi terbaik yang pernah dia alami, baik tubuh maupun jiwanya. Terlebih lagi, ada dunia yang memberinya kekuatan spiritual. Setelah Nirvana, dia terlahir kembali. Sebelum kekuatannya mulai pulih, dia membangun keseimbangan baru dengan sekuat tenaga. Ketika setan lembu tidak bergerak, setan harimau melompat. Penyuruh merpati, dan burung Phoenix menari. Setan kera melebarkan dadanya, dan lengannya terus-menerus terentang, merangkul segalanya. Dengan ledakan, inti diamond meledak, dan sebuah dunia lahir di tubuhnya. Li Qingshan sangat gembira. Dunia ini sangat kecil. Meski hanya dalam bentuk paling primitif, ia memiliki kelima organ. Kelima organ tersebut adalah bumi, api, angin, air, dan luar angkasa. Namun, auranya menjadi lebih lemah. Itu karena dia telah menekan sapi, harimau, kura-kura, dan burung Phoenix kelapisan kedua. Transformasi awal dari sembilan transformasi iblis dan dewa sangat lemah. Dengan dua tingkat kultifasi dasar ini, tidak aneh jika kekuatannya turun kembali ke ranah Jendral Daemon. Paling-paling, dia akan menjadi komandan Daemon. Namun, dia jelas masih menjadi Raja Daemon saat ini. Jika lemak kecil biru tua yang mempertaruhkan nyawanya untuk melahap binatang pemakan ruang adalah sebuah pertaruhan, maka dia adalah mesin uap yang berubah menjadi reaktor. Dia telah mengalami perubahan kualitatif. Selanjutnya, dia bisa terus mengembangkan transformasi kera iblis. Hal ini tidak sulit baginya. Begitu dia mencapai lapisan kelima, kekuatan transformasi lainnya akan pulih sepenuhnya. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu hampir setara dengan melewati empat kesengsaraan surgawi. Hal yang paling menakjubkan adalah menurut perhitungannya, dia masih belum menarik empat kesengsaraan surgawi pada saat itu. Dia akan tetap menjadi Raja Daemon, dan dia akan dapat kembali ke sembilan provinsi dan bersatu kembali dengan Little N. Bagaimana ini mungkin? Metode budidaya macam apa ini? Luo Ho dan Ming kecil terkejut. Ini sama sekali bukan aura yang bisa dimiliki oleh Raja Iblis. Para pembudidaya biasa seringkali harus bergantung pada melintasi kesengsaraan untuk menghasilkan transformasi semacam ini. Bagaimana mereka bisa melompat dari tempatnya dan langsung terbang? 9 Transformasi Iblis dan Dewa Li Qingxian mengungkapkan kebenaran karena kepercayaan dan keyakinan. Dia juga ingin memahami informasi relevan dari Luo Ho Xiaoming. Saudara Niwu bukan siapa-siapa. Luo Ho Xiaoming berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah mendengarnya. Metode budidaya seperti itu seharusnya tidak diketahui. Maka, itu hanya bisa menjadi ciptaan baru. Apalagi itu hanya diwariskan kepadanya, atau diciptakan untuknya. Aku sedikit iri dengan keberuntunganmu. Bukankah itu ayahmu? Ayahku membajak sawah. Itu kakakku. Li Qingxian tertawa dan melambaikan tangannya. Makanlah, sedikit lemak. 1265 Deep Blue Fatih tampaknya sudah lama tidak sabar, tetapi tanpa kemauan Li Qingxian, ia tidak dapat melampaui nalurinya untuk menyerang jenisnya sendiri. Sekarang setelah mendapat izin, ia segera membuka mulutnya dan menelan bintang mempesona yang terbuat dari tanah, api, angin, air. Keseimbangan bintang itu langsung rusak. Bumi retak, api berkobar hebat, angin bertiup, dan banjir melanda. Dunia yang akan segera lahir hancur. Tubuh Deep Blue Fatih langsung membesar lebih dari 10 kali lipat, hampir kehilangan bentuk aslinya, seolah-olah akan meledak. Bumi, api, angin, dan air sebenarnya bukanlah air dan api, melainkan energi paling murni, substansi asli dunia. Bahkan para pembudidaya hebat dan raja monster dalam menghadapi pemandangan ini sama tidak berdayanya dengan manusia dalam menghadapi bencana alam. Li Qingxian dan dua lainnya bersembunyi di organ tak dikenal di Deep Blue. Dipisahkan oleh selaput transparan, mereka menatap pemandangan yang menggetarkan jiwa di perut. Mereka semua menghela nafas takjub, sekaligus memahami beberapa hal. Binatang penelan kehampaan ini sangat besar, jadi dunia yang diciptakannya pasti sangat besar juga. Bisakah kau, si gendut kecil, mencernanya? Luo Hou Xiaoming menahan ketidaknyamanan atas nama itu dan mengungkapkan keprihatinannya. Li Qingxian menjawab, bahkan dewa sepertimu pun tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu. Heh, ini akan menjadi Big Fatih. Baiklah, menurutku lebih baik memanggilnya Little Fatih. Luo Hou Xiaoming merasa toleransinya terhadap nama-nama bodoh ini terbatas. Li Qingxian tampak senang. Kamu akhirnya bisa memilih nama, Ming kecil. Mata Luo Hou Xiaoming bergerak-gerak. Li Qingxian, kamu dan aku akan bertarung. Gu Yanying menyelap pertarungan mata mereka. Kita beruntung. Tanpa Little Fatih, bahkan jika kita membunuh Big Swallowing Beast, kita tidak akan mampu menahan ledakan energi seperti itu. Kami masih akan mati. Li Qingxian berkata, ini bukan hanya keberuntungan. Jika kita tidak memakan binatang kecil penelan ruang hampa itu, gendut kecil tidak akan mampu menelan bintang ini. Pada saat ini, aliran energi yang dahsyat perlahan-lahan menjadi tenang, seperti air yang disedot hingga kering dengan spons. Di dunia kecil, baik di permukaan maupun di laut dalam, aktif atau tidak. Atau apakah dia memanfaatkan situasi itu untuk waktu yang lama. Semua gunung berapi meletus pada saat bersamaan. Lava dan api bawah tanah menyembur keluar, dan asap hitam mengepul membubung ke langit. Angin kencang melanda seluruh dunia. Angin kencang, badai, tornado. Itu melonjak antara langit dan bumi. Namun tidak mampu menerbangkan awan gelap yang menutupi langit. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Hujan deras mengguyur seperti aliran deras. Air banjir meluap dan melonjak secara sembarangan. Adegan seperti hari kiamat ini bahkan membuat seniman bela diri yang paling arogan dan ganas pun gemetar. Kapal itu seperti mainan. Terombang ambing tinggi oleh ombak dan terjatuh kembali dengan deras. Melewati ombak yang seperti gunung, dia merasa seperti sedang berlayar di laut dalam. Wu Tishan secara pribadi memimpin, tapi itu tidak berguna. Para perompak di belakangnya terus berteriak, Tuan yang Satria, ampuni kami. Dia tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah ibuku berbohong padaku? Apakah aku benar-benar putranya? Ayahku sayang, berhentilah main-main. Bang! Gelombang besar menghancurkan kapal menjadi beberapa bagian. Pecahan kayu memenuhi langit, serta harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya. Wu Tishan menarik nafas dalam-dalam dan menemukan patung wanita itu. Dia melompat dan membawa patung itu ke laut. Li Qingshan tidak punya waktu untuk peduli dengan perubahan di dunia kecil. Dia bukanlah Dewi Welas Asi yang menyelamatkan orang dari penderitaan. Setiap orang memiliki nasibnya masing-masing. Dia fokus pada bagaimana lemak kecil biru tua mengirim bumi, api, angin, dan air kembali ke dunia kecil. Ketika lemak kecil biru tua sedang melahap binatang kecil pemakan ruang angkasa, dia mencoba memikirkan hal ini, tetapi dia tidak dapat melihat sesuatu yang mirip dengan gerbang teleportasi. Sekarang sama saja. Tampaknya ada saluran tak terlihat antara Deep Blue Little Fatih dan dunia kecil. Itu menghubungkan mereka bersama-sama dengan cara yang dia tidak bisa mengerti. Itu bahkan lebih dekat daripada hubungan antara dia dan bayangan cerminnya. Sama seperti bagaimana enam jalan reinkarnasi dapat menghubungkan seluruh dunia. Setelah beberapa saat, bumi, api, angin, dan air lenyap. Deep Blue Little Fatih tumbuh lebih besar dan lebih aktif. Li Qing San menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak misteri di dunia. Mungkin, dia hanya bisa menemukan jawabannya setelah dia mencapai sembilan surga. Untungnya, dia tidak perlu khawatir lagi kehilangan kontak dengan bayangan cerminnya. Dia merasa seperti masih berada di dunia kecil. Hubungan antara dia dan bayangan cerminnya menjadi sangat jelas kembali. Namun, dia merasa sedikit menyesal. Sayangnya saya tidak cukup kuat. Kalau tidak, jika saya bisa menyerap bumi, api, angin, dan air, saya akan mampu mendorong empat transformasi ke tingkat yang tak terbayangkan. Namun, itu semua ada di dunia kecil. Saya bisa menyimpannya dan perlahan menyerapnya. Mungkin dunia kecil tidak bisa disebut dunia kecil lagi. Tidak hanya menjadi sepuluh kali lebih besar, tetapi aliran waktu juga menjadi lebih cepat. Meskipun masih belum bisa dibandingkan dengan sembilan provinsi, ketika ia benar-benar mencerna semua yang telah dimakannya, ia akan mampu menampung kesengsaraan surgawi kedua. Di kehampaan yang dalam, binatang besar pemakan luar angkasa mengambang di kegelapan, mencari makanan baru. Tiba-tiba, tubuhnya berkerut hebat dan mulai hancur, memperlihatkan si gemuk kecil biru tua di dalamnya. Gu Yanying berkata, Binatang besar pemakan luar angkasa sudah mati. Kita berhasil. Luo Hou Xiaoming juga menghela nafas lega. Mereka akhirnya berhasil lolos. Terlebih lagi, perjalanan mereka mulai sekarang sangat aman. Dengan binatang besar pemakan luar angkasa sebagai tunggangannya, hampir tidak perlu khawatir akan bahaya apapun. Li Qingshan melihat potongan-potongan mayat binatang besar pemakan luar angkasa yang mengambang di kehampaan. Ia mengusap dagunya dan berkata, Apakah menurut kalian jika kita tetap di sini, apakah kita akan menarik lebih banyak binatang hebat pemakan ruang angkasa? Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Semakin besar dunia kecilnya, ki spiritualnya semakin berlimpah dan murni, dan lemak kecil biru tua juga akan menjadi lebih kuat. Mungkin dia bisa pergi ke domain iblis di masa depan dan melahap kiongki. Dengan begitu, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan janji 500 tahun itu. Luo Hou Xiaoming mengejek, Itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan. Saat mereka berbicara, si gemuk kecil biru tua sudah mulai makan, mengabaikan upaya Li Qingshan untuk menghentikannya. Ia melahap mayat Great Space Devouring Beast dalam suapan besar. Ketika binatang besar pemakan luar angkasa dihancurkan, ia tidak lagi dipandang sebagai salah satu dari jenisnya. Meskipun Li Qingshan bisa membuat makhluk besar pemakan luar angkasa melampaui nalurinya sendiri untuk menyerang jenisnya sendiri dengan statusnya sebagai dewa dunia, dia tidak bisa menekan nalurinya untuk melahap apapun. Bagaimanapun, itu bukanlah hewan peliharaan yang patuh. Li Qingshan mengangkat bahunya. Orang rakus selalu sulit dihentikan, tapi kita tidak punya waktu untuk melakukan itu. Jika kita tinggal di sini lebih lama lagi, N kecil akan merasa cemas. Baiklah, kita kembali ke jalur penerbangan dulu. Dengan menggunakan bintang-bintang di langit, dia menyimpulkan lokasinya saat ini. Untuk menjaga keseimbangan lima kekuatan di tubuhnya, dia tidak punya pilihan selain menekan kekuatannya sendiri, menyebabkan keseluruhan kekuatannya melemah. Hanya kemampuan deduksinya yang menjadi lebih kuat, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Sesaat kemudian, Li Qingshan berkata, sedikit gendut, mulai teleportasi. Dalam sekejap mata, lemak kecil biru tua muncul jutaan mil jauhnya, kembali ke tempat mereka dilahap oleh binatang besar pemakan luar angkasa. Astronomi mengambang. 1266. Gu Yanying berkata, ini sangat nyaman. Saya dapat menghemat energi. Luo Hou Xiaoming berkata, binatang penelan kekosongan lahir dalam kehampaan dan tumbuh dalam kehampaan. Bahkan jika Kunpeng memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan, itu tidak akan senyaman itu. Li Qingshan berkata, kalian berdua, kami akan segera pulang. Luo Hou Xiaoming mencibir, rumah. Gu Yanying tersenyum, pulang. Bahkan seekor burung pun membutuhkan sepotong langit. Saya akui bahwa sembilan provinsi agak kecil, tapi masih lebih baik daripada di sini. Gu Yanying memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, itu masuk akal. Li Qingshan menekan bahu Luo Hou Xiaoming, dan kamu, cepat atau lambat kamu akan pulang dan mengambil kembali semua milikmu. Luo Hou Xiaoming mengerutkan kening, lalu tersenyum lagi, benar. Jangan lupa untuk membantu saya ketika saatnya tiba. Tentu, tapi kamu mungkin harus membantuku bertarung terlebih dahulu. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Bertahun-tahun kemudian, di lapangan Asura, Li Qingshan mengajukan permintaan yang sama kepada musuh yang sama, alam hantu lapar. Dan kali ini, Luo Hou Xiaoming langsung menyetujui, tidak masalah. Dia juga mengulurkan tangannya. Kedua tangan, satu besar dan satu kecil, saling berpegangan erat. Inilah arti dari, janji seorang pria, musuh bersama. Gu Yanying tiba-tiba merasa bahwa mungkin satu sama lain adalah keuntungan terbesar mereka, dan ini juga keuntungannya. Karena beda nasib, dia menemukan orang-orang yang bisa saling mendukung. Ini adalah sebuah keberuntungan besar. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tapi kamu tidak berguna sekarang. Luo Hou Xiaoming berkata dengan marah, katakan itu lagi. Tapi dia merasakan energi spiritual yang mengepul datang dari tangan besar itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Li Qingshan berkata dengan serius, dunia kecil menjadi lebih besar, dan energi spiritual menjadi lebih berlimpah. Selain menyimpulkan jalannya, saya tidak membutuhkan banyak energi spiritual untuk saat ini. Mulai sekarang, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda meningkatkan kultifasi Anda. Bagaimana menurutmu? Gu Yanying tidak mengatakan apapun. Dia mengulurkan tangannya, dan jari rampingnya terasa setajam cakar elang. Li Qingshan dengan lembut memegang tangannya. Mata mereka bertemu. Mata harimaunya bagaikan api, dan mata elangnya bagaikan kilat. Tak satu pun dari mereka mau mundur. Luo Hou Xiaoming memutar matanya. Dia menutup matanya. Gu Yanying menutup matanya dan mulai menyempurnakan Reiki. Li Qingshan tersenyum penuh kemenangan dan mulai menyimpulkan jalan selanjutnya dengan sekuat tenaga. Dia tidak lagi hanya mengerahkan kekuatan penyuruh. Sebaliknya, itu adalah dunia yang baru lahir di dalam tubuhnya. Inilah rahasia sebenarnya dibalik peningkatan kemampuan deduksinya. Karena berasal dari sembilan transformasi iblis dan dewa, Li Qingshan menamakannya hati para dewa dan setan. Di dunia kecil, matahari bersinar terang, dan langit biru dipenuhi awan putih. Burung camar berkicau dan suasananya damai. Bahkan laut pun kembali tenang. Garis pantai yang panjang dan berkelok-kelok penuh dengan puing-puing yang tersapu ombak. Wu Qingshan membawa patung berat itu dan berjalan ke pantai selangkah demi selangkah. Dia jatuh ke tanah karena kelelahan, tapi dia memaksa dirinya untuk berdiri dan melihat sekeliling. Di mana ini, saya tidak ingat ada pulau sebesar itu di dekat laut, dan pulau itu sangat tandus. Suara bergerak patung wanita itu bergema di benaknya, ini bukan sebuah pulau, tapi sebuah benua. Wu Qingshan sudah terbiasa melihat banyak hal aneh di laut. Patung yang bisa berbicara sepertinya tidak terlalu aneh baginya. Mustahil, hanya ada satu benua di dunia. Tunggu, karena bisa ada pulau baru, kenapa tidak ada benua baru? Saat ini, tanaman di tanah tandus mulai bertunas dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Patung wanita itu juga terdiam. Dia dilahirkan dalam kiamat, dan energi spiritualnya langka. Ini adalah aura yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Energi spiritualnya mungkin tidak murni, tetapi penuh vitalitas dan vitalitas, seperti bayi yang baru lahir dengan kemungkinan tak terbatas. Di atas lautan luas, sebuah benua baru terbentuk. Itu sepuluh kali lebih besar dari benua aslinya, dan dengan cepat diwarnai dengan lapisan hijau baru. Huh, banyaknya pulau telah membuat lautan ini penuh dengan pertumpahan darah, dan sekarang benua baru telah muncul. Ini sungguh, hebat sekali, panjang umur Raja Pahlawan. Patung wanita itu bertanya, siapakah Raja Pahlawan yang terus kamu bicarakan? Orang terhebat dalam sejarah. Patung wanita itu kembali terdiam. Kalau dipikir-pikir, dia hanyalah penduduk asli yang kuat di dunia kecil ini. Bagaimana dia bisa dianggap orang hebat? Namun, akulah, penduduk asli, yang menyelamatkanmu. Siapa kamu? Patung wanita itu bertanya. Dia tidak menyangka ada seseorang yang bisa langsung mengungkit pikirannya. Saya Li Qing Shan. Li Qing Shan awalnya mengamati perubahan di dunia kecil, dan vitalitas yang tumbuh di benua baru membuatnya memahami sesuatu. Di antara tiga bayangan yang tersisa di lautan kesadarannya, bayangan lain perlahan-lahan muncul. Dia segera menahan napas, menunggu perubahan baru dari sembilan transformasi iblis dan dewa. Namun mungkin pemahamannya saja belum cukup, bayangan itu tidak benar-benar muncul pada akhirnya. Li Qing Shan tidak merasa kecewa, karena ia dapat merasakan bahwa benih telah ditanam, dan hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum benih tersebut bertunas. Saat ini, dia memiliki hati iblis dan dewa yang perlu ditempa dan ditumbuhkan, jadi dia tidak terburu-buru mempelajari perubahan baru. Karena Wu Tai Shan dan patung wanita ini adalah pemunjung pertama di benua baru ini, dan mereka adalah eksistensi yang dia perhatikan, dia melirik dan mendengar pikiran wanita itu. Patung wanita itu berkata, jadi, kamu telah menjadi dewa dunia ini, tetapi bahkan seorang dewa pun tidak seharusnya memiliki kekuatan seperti ini. Dewa normal tentu saja tidak memilikinya. Rekan Daois, tolong bantu saya menyingkirkan keadaan ini. Dengan apa kamu bisa membalas budiku? Sampai saat ini, kamu bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Terima kasih, aku pasti akan membalasnya, kamu tahu kalau aku tidak berbohong padamu. Li Qing Shan tidak bisa tidak mengagumi temperamen wanita ini. Dalam situasi di mana tidak ada harapan, semua orang akan panik, atau marah atau kesal, tapi dia bisa menggunakan ini untuk meningkatkan daya persuasifnya. Tetapi hati seseorang bisa berubah. Raja pahlawan agung, dewa dunia ini, apakah kamu takut aku akan menarik kembali kata-kataku? Hei, tadi, kamu masih penduduk asli. Apakah kamu keberatan jika aku mengenalmu? Ini terutama untuk memahami dunia Anda. Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tolong. Setelah melalui situasi putus asa ini, dia hanya ingin memulai dari awal, memperlakukannya seperti seekor naga di perairan dangkal yang diejek oleh udang. Baru saja, Li Qing Shan sedang berjuang untuk bertahan hidup, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan pulau-pulau yang terbentuk oleh pecahan dunia. Pada saat ini, pikirannya menyapu seluruh nusantara, dan pada saat yang sama, dia masuk jauh ke dalam pikiran wanita itu, dan dua informasi muncul di benaknya. Itu adalah dunia yang satu tingkat lebih besar dari sembilan provinsi, dan para kultifator harus melalui lima kesengsaraan surgawi untuk dapat naik. Namun, ketika akhir dunia semakin dekat, dan ki spiritual melemah, hanya ada sedikit kultifator yang mampu melewati dua atau tiga kesengsaraan surgawi, apalagi lima kesengsaraan. Namun wanita ini telah melalui empat kesengsaraan surgawi, dan dikenal sebagai permaisuri batu. Baik dalam hal bakat, garis keturunan, atau kemauan, dia adalah seorang kultifator terkemuka. Jika bukan karena koneksi dengan enam jalan reinkarnasi terputus sepenuhnya ketika dunia menurun, dia bahkan memiliki kesempatan untuk naik dan menjadi permaisuri batu, tetapi hasilnya hanya dapat dianggap sebagai nasib buruk. Tapi sekarang, tampaknya keberuntungannya pun sangat bagus, dan itulah sebabnya dia bisa kembali dari pintu kematian dengan cara yang luar biasa. Dia adalah satu-satunya yang selamat dari dunia itu. Meski dunia tersebut telah mengalami kemunduran, jalur kultifasi telah berkembang hingga ekstrim. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas, jauh di atas sembilan provinsi, dan mengandung banyak ilmu berharga. Awalnya, dia hanya memungut sampah, tapi dia tidak menyangka akan menemukan harta karun. Astronomi Mengambang 1267 Li Qingshan sedang berpikir untuk beralih ke teknik budidaya manusia. Katalog setan perang, awalnya berasal dari domain infernal, sehingga dapat dikembangkan ke alam yang sangat tinggi. Namun versi yang diperolehnya telah beberapa kali dimodifikasi dan bukan versi lengkap. Paling-paling, dia bisa mencapai kesengsaraan surgawi keempat. Tidak mungkin baginya untuk memasuki domain infernal untuk meminta teknik budidaya lengkap dari klan iblis pertarungan. Ketika dia bisa mengabaikan ancaman 12 dewa iblis dan memasuki domain infernal untuk melawan Kiongki, apa gunanya katalog pertarungan iblis untuk menyeka pantatnya? Dari segi kepraktisan, meskipun kepemilikan setan perang adalah langkah yang sangat bagus, setelah dia memadatkan hati dewa iblis, dewa iblis di tubuhnya seimbang, dan lima transformasi menjadi satu. Menambahkan, iblis perang, lainnya sebenarnya tidak terlalu bermanfaat. Bahkan dalam pertempuran, dia harus menggunakan sembilan transformasi iblis dan dewa sebagai inti dan menggunakan metode budidaya manusia sebagai pendukung. Karena itu, ia membuka pikiran dan mencari di Nusantara. Benar saja, dia menemukan banyak potongan batu giyok, tetapi semuanya telah kehilangan ki spiritualnya. Bahkan jika mereka bisa pulih secara bertahap saat ki spiritual meresap ke dalam diri mereka, informasi yang tersimpan di dalamnya tidak akan ada lagi. Dia memang menemukan beberapa teknik budidaya yang diukir di bebatuan gunung, tetapi semuanya tidak lengkap, dan standarnya tidak terlalu tinggi. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan katalog perang iblis. Kalau dipikir-pikir, teknik budidaya yang lumayan bagus sudah memuat banyak informasi, cukup untuk ditulis menjadi ratusan buku. Adapun teknik yang dia butuhkan, mungkin tidak cukup untuk memenuhi gunung dengan kata-kata. Sepertinya dia harus bergantung pada permaisuri hati batu. Rekan Daoisi, saya dapat membantu Anda kembali ke keadaan semula, tetapi saya menyarankan Anda untuk mempertahankan keadaan ini terlebih dahulu. Anda telah melalui empat kesengsaraan surgawi. Meskipun saya telah kehilangan seluruh kultivasi saya, saya tetap tidak diperbolehkan ada di dunia ini. Rekan Daoisi, sebagai dewa dunia, tidak bisakah kamu menangani masalah sekecil ini? Jika Anda memiliki permintaan, kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku akan melakukan yang terbaik. Meski saya punya permintaan, tidak mudah untuk dipenuhi. Saya memerlukan metode kultivasi untuk menggantikan metode kultivasi saya saat ini. Metode budidaya yang saya kembangkan disebut patung penindas setan, dan itu diubah dari patung setan perang klan setan wilayah setan. Saya kemudian membaliknya dan menyimpulkan katalog perang iblis, dan bahkan menggunakannya untuk menyingkat hati iblis. Dalam hal budidaya, mereka pada dasarnya tidak berbeda dengan kaum iblis sekarang. Sekarang, dia ingin kembali ke jalur kultivator manusia biasa. Apakah Anda punya ide? Li Qingshan merasa agak sulit untuk mengucapkannya. Tidak mudah baginya untuk berubah dari iblis menjadi Buddha, tetapi ia harus berubah dari Buddha menjadi iblis. Setelah hati iblis terbentuk, tidak mudah untuk mengembalikannya. Oleh karena itu, dia tidak menaruh banyak harapan. Kamu sudah menjadi dewa dunia. Sejak saat itu, dia akan hidup sepanjang langit dan bumi. Mengapa dia masih perlu berkultivasi? Orang yang menjadi dewa hanyalah tiruanku. Untuk bisa melakukan ini, kamu pasti bukan dari dunia ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu untuk saat ini. Bagaimanapun, aku menyelamatkan hidupmu dalam kehampaan. Kamu bisa melakukan perjalanan dalam kehampaan. Permaisuri Hati Batu tidak berani lagi memperlakukan Li Qingshan sebagai penduduk asli dunia kecil. Jika dia memiliki kekuatan seperti ini, dia tidak akan putus asa ketika dunia dihancurkan. Namun, bagaimana mungkin eksistensi yang bisa berjalan dalam kehampaan memiliki tingkat kultivasi yang begitu rendah? Li Qingshan ini sepertinya memiliki misteri yang tak ada habisnya dalam dirinya. Sekali lagi, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Saya dapat memberi Anda seperangkat teknik kultivasi. Selain itu, ini adalah salah satu teknik kultivasi terbaik di dunia saya. Oh, ada apa? Catatan Supremasi Kekaisaran Dunia. Kedengarannya bagus. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Sekte nomor satu di dunia kita disebut Kuil Supremasi Kekaisaran. Catatan Supremasi Kekaisaran Dunia adalah teknik pamungkas dari Kuil Supremasi Kekaisaran. Ketika dikembangkan ke tingkat tertinggi, seseorang tidak hanya dapat melewati lima kesengsaraan surgawi, tetapi mereka juga dapat mencapai puncak lima kesengsaraan surgawi. Itu sebabnya disebut Supremasi Kekaisaran. Salah satu teknik budidaya terbaik di dunia. Biasanya, itu akan melampaui batas kekuatan dunia. Karena para ascender juga memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan dunia ini, akan ada beberapa teknik budidaya yang lebih kuat. Apalagi di sungai waktu yang panjang. Akan ada berbagai macam kebetulan, seperti reinkarnasi makhluk surgawi. Li Qingshan ingat bahwa, tiga kuburan, dalam tiga kuburan lima klasik, dari dinastisia besar seharusnya merupakan teknik budidaya tingkat ini. Mungkin itu sedikit lebih lemah, tetapi dalam level yang sama, pada dasarnya tidak akan ada perbedaan. Bagaimanapun, dunia permaisuri hati batu telah berkembang selama bertahun-tahun, dan satu tingkat lebih tinggi dari sembilan provinsi. Mungkinkah itu juga berada pada level ini? Apa ada yang lebih bagus? Misalnya, teknik budidaya yang mampu melewati enam kesengsaraan surgawi. Permaisuri hati batu berkata, temanku, jangan serakah. Setelah empat kesengsaraan surgawi, kamu dapat membentuk roh yin. Setelah lima kesengsaraan surgawi, kamu dapat membentuk roh yang sekarang. Jika kamu ingin melewati enam kesengsaraan surgawi, Anda perlu menggabungkan yin dan yang dan membentuk roh primordial, kemudian, Anda bisa disebut Dewa Fana. Jika Anda seorang buddhis, Anda telah mencapai buah avatar dan hanya berjarak satu tingkat dari buah arhat. Anda akan sepenuhnya melampaui dunia fana, dan setelah kematian, Anda tidak akan lagi dilahirkan di alam keinginan. Level ini bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Li Qingshan teringat bahwa buah avatar adalah buah ketiga dari empat buah arhat. Setelah empat kesengsaraan surgawi, Anda akan disebut buah pertama arhat, juga dikenal sebagai buah sudrahuan. Sudrahuan bermaksud memasuki alam keabadian. Jika dia membandingkannya dengan sekolah di kehidupan sebelumnya, penyempurnaan ki dapat dianggap sebagai prasekolah. Tiga tingkatan setelahnya adalah biksu dasar, biksu menengah, dan biksu tinggi. Hanya setelah melewati kesengsaraan surgawi keempat barulah seseorang dapat dianggap sebagai biksu agung. Dengan tujuan dan arah yang jelas, semua pelatihan sebelumnya bisa dikatakan sebagai persiapan untuk langkah ini. Sedangkan buah kedua dinamakan Situo Hamako. Selangkah lebih maju, seseorang dapat dianggap sebagai biksu peneliti. Jika seseorang bisa mencapai buah ketiga, anagami, itu sungguh luar biasa. Seorang biksu profesor yang bermartabat akan dihormati kemanapun dia pergi, jauh lebih tinggi daripada biksu peneliti. Namun, setelah mencapai langkah ini, Anda akan berada di akhir jalan pembelajaran. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh dan menjadi seorang akademisi, Anda harus melalui tujuh kesengsaraan surgawi dan mencapai buah arhat yang sesungguhnya. Itulah arhat yang asli, juga dikenal sebagai arhat penakluk naga atau arhat penakluk harimau. Sejak saat itu, Anda akan menikmati kehormatan seumur hidup, diakui oleh agama Buddha, dan berada pada level yang sama dengan para suci. Anda akan melampaui dunia fana dan memasuki alam kekudusan. Di luar agama Buddha, manusia abadi setara dengan buah ketiga agama Buddha. Anda akan mencapai ekstrim lain di jalan kultivasi dan akhirnya berhak disebut sebagai dewa. Namun, jika Anda ingin menghilangkan kata, manusia, Anda harus naik ke level lain. Setelah Anda mencapai level itu, Anda akan terdaftar sebagai makhluk abadi, bersinar seperti matahari dan bulan, dan hidup sepanjang langit dan bumi. Perbedaan antara imortal dan mortal seperti jurang. Setelah enam kesengsaraan surgawi, Anda tidak akan menjadi kupu-kupu, tetapi Anda akan menjadi kepompong. Metode budidaya normal akan diisolasi di luar kepompong. Penggarap tidak akan bisa menyelidikinya, dan bahkan jika mereka melihatnya, mereka tidak akan bisa memahaminya. Li Qingshan memiliki sembilan transformasi iblis dan dewa, jadi dia tidak mengkhawatirkan hal ini sama sekali. Ketika dia meninju dua belas dewa iblis dan menendang ibu Little Ming, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki metode budidaya manusia yang sesuai. Baiklah, aku terlalu banyak berpikir, tapi kitab suci kaisar ekstrim ini terdengar seperti metode daoist ortodoks. Bisakah itu mengubah hati iblis? Awalnya tidak bisa, tapi kemudian, kuil kaisar ekstrim berubah menjadi iblis dan mengubahnya menjadi catatan kaisar ekstrim penghancuran dunia, yang mengejar kekuatan penghancur yang ekstrim. Anda bisa mulai berkultivasi dari metode ini terlebih dahulu, baru kemudian Anda bisa memasuki dao dari iblis. Li Qingshan menghela nafas dalam hatinya. Dia memang sosok terbaik di dunia. Sesuatu yang dia pikir akan sangat merepotkan sebenarnya sangat sederhana ketika dia mengatakannya. Ini mungkin karena jalur kultivasi di dunia tersebut telah berkembang hingga ekstrim. Dia juga sedikit penasaran. Karena kuil kaisar ekstrim adalah sekte nomor satu di dunia, mengapa ia berubah menjadi iblis? Apakah mereka ingin menyatukan dunia? Bagaimana metode ini bisa sampai ke tangan Anda? Akan sangat bagus jika kuil kaisar ekstrim hanya ingin menyatukan dunia. Karena ki spiritual langit dan bumi tidak mencukupi, kuil kaisar ekstrim bersekutu dengan sembilan sekte besar dan menghancurkan semua sekte lain dan penggarap keliling. Periode, aliansi terpecah, dan terjadi banyak pertempuran. Mereka ingin menarik Asura Dao untuk turun, tetapi Asura Dao tidak pernah turun. Kemudian, lima sekte besar bergabung untuk mengalahkan kuil kaisar ekstrim, dan metode ini menyebar. Sejak saat itu, semua orang memahami bahwa dunia kita telah sepenuhnya terputus dari enam jalan reinkarnasi. Bahkan jika kita mengumpulkan ki spiritual, itu tidak ada gunanya. Pada saat itu, metode tidak lagi berharga, dan bahkan manusia dapat melakukan kontak dengan banyak orang. Jika Anda mau, saya bisa memberi Anda beberapa metode lagi yang tidak lebih lemah dari ini. Pada titik ini, kondisi pikiran permaisuri hati batu yang stabil dan tenang sedikit bergetar. Di bawah bayang-bayang kiamat, perang berlangsung selama ribuan tahun. Lebih dari separuh pembudidaya di dunia tewas dalam pertempuran, dan sembilan dari sepuluh manusia tewas. Ini adalah sebuah tragedi yang tak terlukiskan. Setiap orang diliputi keputusasaan hingga dunia runtuh dan hancur. Karena itu, hatinya dipenuhi keinginan kuat untuk bertahan hidup. Bukan hanya untuk hidup, tapi untuk hidup selamanya. 1268. Li Qingshan berkata, Kalau begitu tolong sampaikan kedua metode kultivasi ini kepadaku, kawan. Metode budidaya lengkap catatan polaritas kekaisaran dunia muncul di kepala permaisuri Stonehair. Li Qingshan membacanya sekilas dan menemukan bahwa itu sungguh sangat menakjubkan. Ada metode menakjubkan dalam mengatur dunia, serta keberanian untuk merangkul dunia. Dunia terasa seperti berada di tangannya. Itu jauh lebih cemerlang daripada catatan pertarungan iblis saat ini, tapi dia tidak tahu bagaimana mengubah Dao menjadi iblis. Namun, permaisuri hati batu tetap diam. Li Qingshan mengerti maksudnya dan tersenyum. Wu Tishan sedang mengumpulkan berbagai macam barang di tepi pantai untuk menangkap ikan untuk dimakan ketika sesosok tubuh tiba-tiba mendarat di pantai dan berjalan menuju patung berharganya. Siapa kamu? Tubuh Wu Tishan langsung menegang. Dia mencengkeram gagang pedangnya rat-rat seperti macan tutul yang siap menerkam. Dia memandang pendatang baru itu dengan ekspresi tidak ramah. Namun, wajah pendatang baru itu tampak familiar tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Cici-ci raja, tuanku. Dia hanya melihat pria ini sekali, dan itu ada di bahu ayahnya Wu Huan. Namun, hal itu meninggalkan kesan yang tak terlupakan baginya. Li Qingshan tersenyum. Tai Dan, sudah lama tidak bertemu. Meskipun ibumu orang baik, aku sebenarnya bukan ayahmu. Wu Tishan gemetar karena kegembiraan. Kamu benar-benar, apakah kamu tidak pergi? Aku tidak pernah pergi. Li Qingshan menepuk bahunya dan berjalan menuju patung itu. Dia mengetuknya dengan lembut dengan jari telunjuknya, dan ki spiritual dunia ditarik, melonjak ke arahnya dari ujung jarinya, memancarkan cahaya yang cemerlang. Warna abu-abu batu berangsur-angsur memudar, memperlihatkan kulit putihnya. Batuan keras berubah menjadi pakaian lembut. Pakaiannya menari mengikuti angin laut. Permaisuri batu hati berkedip, matanya hitam dan cerah, tapi tatapannya masih keras kepala seperti batu. Dia memaksakan diri untuk mengatakan, terima kasih, rekan Daois. Kemudian, dia memproyeksikan catatan kehancuran dunia kaisar ekstrim ke dalam hatinya. Ketika Li Qingshan melihat catatan kehancuran dunia kaisar ekstrim, dia tahu bahwa permaisuri hati batu tidak berbohong padanya. Teknik ini dipenuhi dengan tekad untuk menghancurkan segalanya. Itu adalah teknik iblis sejati yang dapat mengubah hati iblis dan menggantikan catatan pertarungan iblis. Membandingkan kedua versi tersebut, dia merasa lebih menakjubkan lagi. Dia menatap mata permaisuri hati batu dan berkata dengan tulus, Saya harap Anda bersenang-senang di dunia saya. Dalam sekejap, dengan permaisuri hati batu sebagai pusatnya, hukum langit dan bumi berfluktuasi. Sebagai dewa dunia, Li Qingshan memberikan berkahnya agar dia tidak lagi ditolak oleh kehendak surga dan bisa berjalan bebas di dunia. Permaisuri batu hati menghela nafas lega. Nada suaranya menjadi lebih tulus. Terima kasih. Reputasi Raja Kesatria memang pantas didapatkan. Meski hatinya sekeras batu, dia hanyalah daging ditalenan orang lain. Pihak lain juga mempraktikkan metode budidaya kaum iblis, jadi temperamennya tidak terduga. Benar-benar tidak dapat diprediksi, baru sekarang dia bisa memastikan niat baik pihak lain. Jarang sekali kita merasakan kebaikan seperti itu di dunia pasca apokaliptik. Sama-sama, takdirlah yang mempertemukan kita. Ini juga merupakan kekayaannya, dan dia mungkin akan sangat membantu di masa depan. Setelah mempertimbangkan lagi, dia terlalu lemah sekarang. Meskipun dia mendapat restunya, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tidak mungkin dia memperhatikannya sepanjang waktu. Aku akan mencarikan pelindung lain untukmu. Telur besi? Kemarilah. Wutishan sudah tercengang saat melihat patung itu berubah menjadi seorang wanita dan bahkan berkomunikasi dengan Raja Kesatria secara setara. Sekarang setelah dia mendengar sapaan itu, dia segera menggenggam tangannya. Apa yang kamu perlukan, Raja Kesatria? Li Qingshan tersenyum. Kamu berhutang nyawamu padaku. Wutishan mengingat apa yang terjadi di kapal. Dia juga tersenyum. Aku akan melakukan apapun untukmu. Li Qingshan berkata, lindungi dia untuk sementara waktu untukku. Ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Wutishan melirik ke arah permaisuri hati batu dan menatap matanya yang penuh tekat dan dingin. Hatinya bergetar. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan kecantikannya yang memikat, jadi dia segera menundukkan kepalanya. Entah kenapa, dia merasa patung itu lebih mirip seorang wanita. Aku tidak akan mengecewakanmu. Li Qingshan menganggup puas. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh dahinya, dan dia menghilang. Wutishan merasa seperti jatuh ke lautan badai lagi. Dia merasa pusing beberapa saat dan menyadari bahwa ada teknik baru di lautan kesadarannya. Itu disebut seni lautan tanpa batas. Setelah memahaminya, dia bersorak. Hidup Raja Kesatria, teknik ini terlalu cocok untuknya dan lingkungan saat ini. Untuk dapat melewati kesengsaraan surgawi yang kedua, alam macam apa itu. Dia berbalik dan melihat Permaisuri Stoneheart. Seorang wanita yang bisa duduk sejajar dengan Raja Kesatria jelas bukan orang yang sederhana. Dia terbatuk dua kali. Senior, tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan. Silakan berkultivasi. Aku akan menelponmu saat aku membutuhkanmu. Permaisuri Hati Batu menemukan sebuah batu, duduk bersilah, dan menghembuskan masuk dan keluar energi spiritual. Sebagian besar dunianya telah dicerna oleh dunia kecil. Sebagai satu-satunya yang selamat, dia tidak ditolak oleh energi spiritual, jadi hanya masalah waktu sebelum kultifasinya pulih. Namun, begitu kultifasinya mencapai batas yang dapat diakomodasi oleh dunia ini, dia tidak akan bisa naik, dia juga tidak akan bisa melintasi ruang angkasa. Dia masih terjebak di dunia ini. Saat itu, dia bahkan harus meminta bantuan Li Qingxian. Ini adalah kecanggungan karena kehilangan dunianya sendiri. Kesadaran Li Qingxian kembali ke kehampaan. Lemak kecil biru tua melewati tiga teleportasi lagi dan dengan mudah melakukan perjalanan ribuan mil. Petir menyambar di kehampaan. Luo Hou Xiaoming sedang mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua. Sejak dia memiliki persediaan energi spiritual yang tak ada habisnya, budidaya putra Dewa Asura telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Ini bukan hanya karena garis keturunannya, tetapi juga karena dia sudah pernah menempuh jalan ini sekali. Itu semudah seorang mahasiswa doktoral mempelajari kurikulum sekolah menengah. Dia tiba-tiba teringat bahwa manusia surgawi yang bereinkarnasi seharusnya berkembang pesat setelah mewarisi kenangan kehidupan sebelumnya dan menjadi linsuan. Namun, hal itu mungkin dibatasi oleh kualitas energi spiritual. Setelah beberapa saat, Luo Hou Xiaoming kembali dengan ekspresi santai seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Tubuhnya telah berkembang pesat, dan dia telah berubah menjadi seorang pemuda tampan berusia 13 atau 14 tahun. Kekuatannya sebanding dengan seorang kultifator normal. Jika mereka bertarung, bukan dia yang akan mati. Namun, permintaannya akan kualitas dan kuantitas energi spiritual jauh lebih tinggi dibandingkan dengan seorang kultifator pada umumnya. Kualitas energi spiritual di dunia kecil masih terlalu rendah. Ada terlalu banyak kotoran. Anda tidak perlu menyediakannya lagi kepada saya. Tunggu sampai Anda kembali ke sembilan negara bagian dan melewati kesengsaraan surgawi ketiga. Li Qing San juga menyetujuinya. Penggarap harus naik ke dunia yang lebih tinggi dan lebih besar untuk mendapatkan lingkungan yang lebih cocok untuk bercocok tanam. Benar, saya baru saja memperoleh dua teknik kultifasi baru. Bantu saya melihatnya. Hem, rekor dunia raja ekstrim dan rekor kehancuran dunia raja ekstrim. Mereka sedikit mirip dengan jalur penguasa agung kebebasan, tetapi levelnya terlalu berjauhan. Penguasa agung kebebasan mengendalikan kehancuran dan kemakmuran. Dibandingkan dengan dia, kedua teknik budidaya ini sedikit lebih buruk daripada kematian. Namun, dari sudut pandang manusia fana, mereka cukup bagus. Mereka telah mencapai puncak manusia, dan jarang sekali mereka mengandung petunjuk niat penghancuran besar. Jika aku tidak mengalami kehancuran dunia, saya tidak akan bisa mencapai level ini. Li Qing San mendengarkan dengan cermat dan belajar banyak. Pengetahuan seorang dewa memang luar biasa, namun kuncinya adalah ketinggian yang mereka miliki. Saat ini, Gu Yan Ying juga berhenti berkultivasi. Ia juga mengatakan bahwa energi spiritual di dunia kecil tidak terlalu berguna. Itu bisa dipertahankan, tetapi akan sulit untuk ditingkatkan. Li Qing San bertepuk tangan, ayo segera berangkat. Tujuan akhir kita adalah sembilan negara bagian. Ekor gemuk deep blue bergoyang, menciptakan lapisan riak. Ia meluncur ke depan sejauh puluhan ribu mil dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. 1269. Kabut kelabu melewati lautan pepohonan. Miliaran daun menguning dan layu. Saat angin bertiup, mereka menari di langit seperti badai salju lebat, menampilkan kemegahan terakhirnya. Mulut menganga dari hantu kelaparan dengan tidak sabar melahap tanah sembilan prefektur. Awan jamur yang membumbung ke langit masih belum bubar ketika perintah Tuan Kiri masih bergema di antara langit dan bumi, kau harus menemukannya. Temukan dia. Jauh di bawah tanah, di labirin bawah tanah yang saling bersilangan, dia berjalan dengan susah payah. Salah satu matanya dalam dan halus, sementara yang lain terbakar oleh api tulang. Tubuhnya setengah hidup dan setengah mati, seperti pilar yang warna merah terangnya telah dilucuti. Tulangnya ganas dan penuh retakan. Sebuah suara aneh berkata, menyerah. Anda tidak akan mampu bertahan dalam hal ini, Tuan ku sayang. Itu persuasif dan penuh kebencian. Pedang abadi yang terbengkalai tidak akan setia kepada Tuan manapun. Dia menutup telinga terhadap hal itu dan berjalan ke depan, berusaha untuk tidak meninggalkan jejak apapun. Bahkan jika kamu tidak memancarkan aura apapun dan bisa bersembunyi di bawah tanah, ada lebih dari 20 keledai botak. Mereka lebih dari cukup untuk mencari tanah ini dari atas ke bawah. Bagaimana kamu bisa melarikan diri dengan penampilanmu saat ini? Gemuruh. Dampak ledakan menyebar ke bawah tanah, memicu gempa bumi yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin perlu waktu bertahun-tahun hingga hilang sepenuhnya. Gua itu bergetar, batuan berjatuhan seperti hujan, siap runtuh kapan saja. Lava menyembur keluar dari celah-celah itu, dan dunia seakan berguncang. Bahkan jika kamu bisa melarikan diri, Li Qingxian tidak akan kembali. Diam, api berkobar di rongga matanya. Tas bi tengkorak dengan erat melilit pedang abadi yang terbengkalai dan bentrok. Jika kamu melakukan itu, kamu pasti akan menarik perhatian keledai botak itu. Pedang abadi yang terbengkalai sedikit bergetar, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari cakar skeleton demons. Bagaimanapun juga, itu membutuhkan kekuatannya sebagai sumbernya. Terlebih lagi, itu telah rusak dalam pertempuran sengit tadi. Dia memanggil spanduk laut darah yang rusak dan membungkus pedang abadi yang terbengkalai di dalamnya. Dia berkata dengan tenang, jika kamu keluar, kami akan bertarung sampai mati. Kemudian, nyala api di rongga matanya meredup, dan dia terjatuh ke depan. Para iblis tengkorak mengelilinginya dan mengeluarkan suara-suara aneh, tetapi mereka tidak dapat membangunkannya. Lukanya terlalu serius. Pedang abadi yang terbengkalai jatuh ke laut darah. Cahaya pedang bersinar dan bergetar, mengetahui bahwa dia berada dalam kondisi kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah waktu terbaik untuk melakukan serangan balik. Lebih dari 20 raja biksu bergerak di bawah tanah. Dengan penasihat kekaisaran kiri sebagai intinya, mereka membentuk formasi besar yang mencakup seribuli. Itu seperti jaring yang sangat besar. Setiap raja biksu seperti sebuah simpul, terus-menerus bersinar dengan cahaya Buddha, tidak melepaskan satu inci pun tanahnya. Mereka dengan cepat mendekatinya. Mayat raja dan raja hantu juga mendekat. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan keserakahan, ingin menggunakan hidupnya untuk menukar bantuan dari alam hantu lapar. Kaisar Lee telah melakukan kesalahan besar, dan dia tidak berani menghentikan mereka lagi. Ini adalah perburuan, meski ada banyak risiko yang terlibat, keserakahan membuat mereka mengabaikan segalanya. Untuk sementara waktu, dia dikepung baik secara internal maupun eksternal, tapi dia kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Yang tersisa hanyalah obsesinya. Skeleton Demons berhenti berteriak dan membawa tubuhnya yang rusak ke arah utara. Sebelum raja biksu dapat menarik kembali jalannya, mereka harus menjauh dari mulut hantu kelaparan. Di dalam lautan darah, dengungan pedang meredah. Roh pedang abadi yang tertinggal telah memilih untuk menyerah. Jika aku keluar dan melahapnya sekarang, bukankah aku terlalu bodoh jika sayangnya aku jatuh ke tangan keledai botak itu? Dia tidak mau mengakui bahwa dia sangat takut padanya. Dia selalu menjadi monster yang bisa menimbulkan ketakutan pada makhluk hidup, mati, atau bahkan semua makhluk yang sadar diri, itulah sebabnya dia begitu terburu-buru untuk menghancurkannya. Beberapa saat kemudian, para raja biksu kembali ke permukaan dan berkumpul di samping penasihat kekaisaran kiri. Penasihat kekaisaran, musuh Buddha mungkin sudah meninggalkan wilayah ini. Musuh Buddha terampil menyembunyikan auranya, jadi sangat sulit menemukannya. Haruskah kita meminta Astronom Kekaisaran membantu kita menemukannya? Astronom Kekaisaran ahli dalam meramal rahasia surgawi dan menyelidiki nasib. Kepala Astronom Kekaisaran adalah pemimpin aliran Yin Yang. Musuh Buddha adalah monster yang tidak hidup atau mati. Menangkapnya melalui rahasia dan takdir surgawi mungkin tidak akan mudah. Kenapa kita tidak mencobanya? Kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Para raja biksu berdiskusi di antara mereka sendiri. Penasihat kekaisaran kiri mendengarkan dalam diam sebelum tiba-tiba bertanya, Daunless, apakah kamu punya petunjuk? Biksu Daunless itu tegas. Dia tidak mengatakan apapun sepanjang waktu. Dengan itu, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Tidak, penasihat kekaisaran. Meskipun dia tahu dia adalah musuh Buddha, keluhannya terhadap biaracan Devanaga tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Ditambah dengan bagaimana dia saat ini memikirkan tentang bagaimana cara menyelamatkan biksu yang tidak marah itu, dia benar-benar tidak memilikinya. Namun, jika dia benar-benar mempunyai petunjuk, dia pasti tidak akan menyembunyikannya. Penasihat kekaisaran kiri mengerutkan kening. Saat ini, astronom kekaisaran sedang berurusan dengan sesuatu yang besar, jadi mustahil bagi mereka untuk membagi perhatian untuk membantunya mencarinya. Hal ini sangat penting. Bahkan invasi ke alam hantu lapar harus menunggu, apalagi musuh Buddha yang jumlahnya sangat sedikit. Sebagai hasilnya, dia memimpin para Raja Biksu untuk memperluas area pencarian, mencari ke segala arah. Mereka memperluas area pencarian hingga radius 10.000 km, namun tetap tidak menemukan apapun. Penasihat kerajaan kiri berkata, musuh Buddha terluka parah, jadi dia harus mencari tempat untuk menyembuhkan. Siapa yang paling dia percayai? Biksu Daunless berkata, Li Qingshan. Mungkin hanya Li Qingshan. Dasmon Malang itulah yang bertarung melawan Putra Mahkota Siking, murid Bai Unraging. Di mana Daemon Malang itu sekarang? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Sejak pertarungannya melawan Raja Manusia Bulu, Bai Chen, dia menghilang. Mungkin dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku ingat bahwa Dasmon Malang dan musuh Buddha mempunyai tempat tinggal di Pegunungan Chain di wilayah Komando Ruyi di Provinsi Hijau, kata penasihat Kekaisaran Kiri sambil berpikir. Untuk memburu dan membunuh musuh Buddha, dia telah melakukan persiapan yang cukup. Namun, itu hanya sebuah gunung kecil. Ki spiritualnya lemah, jadi sudah lama ditinggalkan. Tidak cukup untuk bertahan melawannya. Biksu Daunless memahami geografi Provinsi Green. Jangankan gunung kecil, bahkan seluruh pegunungan rantai bukanlah tempat yang baik untuk bercocok tanam. Di masa lalu, semua gunung dan sungai besar yang terkenal telah ditempati oleh sekte-sekte dengan berbagai ukuran, itulah sebabnya para petani mendirikan tempat tinggal di sana. Sekarang Provinsi Hijau telah berulang kali mengalami bencana, banyak gunung dan sungai telah dikosongkan. Sudah lama sekali para petani tidak pergi ke sana. Dan, bukan berarti dia idiot. Sebaliknya, dia adalah seorang kultifator dengan kemampuan pemahaman terbesar yang pernah dia lihat, jadi mengapa dia tetap berada di tempat yang begitu jelas? Justru karena penasihat Kekaisaran Kiri mengetahui hal ini maka dia tidak segera pergi ke Pegunungan Chain. Raja Biksu lainnya juga menganggap hal itu mustahil. Mungkin Raja Pohon beringin yang melindunginya, atau mungkin kota di antara awan. Dia mungkin masih berada jauh di bawah tanah, bersembunyi di balik api bumi. Gangguan dari medan magnet bawah tanah terlalu besar, jadi kita tidak dapat menemukannya. Penasihat Kekaisaran Kiri berkata, musuh Buddha tidak bisa mentolerir semua makhluk hidup. Dia tidak akan mempercayai orang-orang ini, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk tetap berada jauh di bawah tanah dalam kondisinya saat ini. Dia mengambil keputusan, ayo pergi ke Pegunungan Chain. Rumah, bukankah ini tempat paling aman bagi manusia? Itu adalah satu-satunya tempat di mana mereka dapat menemukan kenyamanan setelah menderita semua kesakitan di dunia luar. Di antara pegunungan yang bergelombang, puncak kecil yang sepi ini tampak begitu biasa. Namun, tiga kata, rumah King Xiao, di dinding batu menyimpan kenangan yang tak terlupakan. Ini adalah rumah mereka, astronomi mengambang. 1270. Di luar kota Komando Ruyi, markas besar pengawal Hawk Wolf. Elang melebarkan sayapnya di atas jubah putih, dan lambang elang perak digantung di pinggang. Ini adalah pakaian Gu Yanying yang tidak pernah berubah. Itu juga merupakan seragam salah satu dari tiga pilar Komando Ruyi, Komandan White Hawk. Gu Yanying sudah lama pergi, dan Putri Kekaisaran Sibau juga telah dipanggil kembali ke Istana Kekaisaran. Penerusnya saat ini masih seorang wanita, satu-satunya murid Gu Yanying, mantan Komandan Serigala Putih, dan Komandan Elang Putih saat ini, Kian Rongsi. Saat dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dia sama-sama mirip dengan sikap Gu Yanying di masa lalu, tetapi kehadirannya yang menakjubkan benar-benar melampaui kehadiran Gu Yanying. Saat dia berlatih ilustrasi neraka, neraka ular berbisa secara bertahap bergabung dengannya. Dia tampak lebih seperti seorang pengikut legalisme. Semua pengawal Serigala Putih sangat berhati-hati di depannya, meskipun dia tampak lebih murah hati daripada Gu Yanying. Dia diam-diam menjaga lingkaran komunikasi, menunggu kabar dari selatan. Seekor ular kecil yang cantik merangkak dari kerahnya dan merayap di sepanjang leher hingga pipinya, mendesis dan menjentikkan lidahnya. Namun, ada yang kedua, yang ketiga. Dalam sekejap mata, wajahnya, yang bisa dibilang cantik, dipenuhi ular-ular yang menari dan terjerat satu sama lain, menjadi sangat menakutkan. Suara desisan yang naik dan turun dalam kegelapan bahkan lebih mengerikan. Pembuluh darah di lehernya menonjol. Siksaan di neraka tidak biasa, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Hanya sepasang mata yang terlihat di wajahnya. Mereka juga berubah menjadi mata ular yang berkedip-kedip samar. Mereka bahkan lebih dingin dan ganas daripada ular neraka. Pintu ruang komunikasi tiba-tiba terbuka, dan seberkas sinar matahari menyinari. Token elang bersinar dengan kilau keperakan. Alisnya berkerut, bukan perintahnya. Tidak ada yang bisa mengganggunya kecuali satu orang. Seorang pria tampan bersandar di kusen pintu, senyumnya lebih cerah dari matahari. Rongzi, apakah ada berita? Kian Rongzi berbalik dan menghadap Lin Xuan dengan wajah menakutkannya. Komandan Lin, tolong sebut saya sebagai Komandan Pengawal Hawk Wolf. Siapapun yang melihat wajah seperti itu akan terkejut. Tapi senyum Lin Xuan tidak berubah. Bahkan, ada sedikit kelembutan dan rasa kasihan di dalamnya. Berkultifasi seperti ini terlalu melelahkan. Kian Rongzi menatapnya dengan sepasang mata ular, seolah mencoba melihat ketulusannya. Tapi kenapa kamu begitu khawatir dengan N kecil ini? Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Selama bertahun-tahun, dia telah memperhatikan berita tentang musuh Buddha, melalui berbagai saluran, namun tidak pernah ada kontak di antara mereka. Kian Rongzi berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Pada saat ini, susunan komunikasi menyala. Kian Rongzi berbalik dan diam-diam menerima informasi, Raja Pohon beringin gagal menyerang menara, gerbang hantu lapar semakin meluas, dan Ratu Kegelapan telah ditangkap. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Pengajar Kerajaan Kiri dan Raja Biksu telah berhasil menyergap musuh Buddha. Musuh Buddha mundur dengan luka parah dan keberadaannya tidak diketahui. Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba berbalik untuk berjalan keluar pintu, melewati Lin Xuan. Jangan ikuti aku. Lin Xuan menghentikan langkahnya. Saat dia melihatnya menghilang ke Cakrawala, senyumannya masih cerah dan indah, tapi dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Beberapa pengawal Serigala Putih yang lewat menggodanya, Komandan. Apakah kamu tidak akan mengejarnya? Dia melambaikan tangannya, pergi, atau aku akan mengirimmu ke selatan untuk menyerang gerbang hantu lapar. Pengawal Serigala Putih pergi sambil tersenyum. Mereka jelas tidak takut dengan Komandan Serigala Putih yang ramah ini. Dia berjalan menuju jalur komunikasi dan matanya menjadi dingin. Wanita sialan ini, setelah bertahun-tahun, dia masih mewaspadai saya. Apakah dia tahu aku cutian? Tidak, itu tidak mungkin. Kalau tidak, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Karena aku tidak bisa mengakalinya, aku hanya bisa melawannya dengan kekerasan. Sangat disayangkan budidayanya meningkat dengan sangat cepat. Dia pada dasarnya berkultivasi tanpa mempedulikan hidupnya. Ditambah dengan tanaman rambat mendaki surga dan tanaman anggur mendaki surga milikku, jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan mengalami kesengsaraan surgawi ketiga sebelum aku. Sesampainya di depan barisan komunikasi, dia pun menerima informasi tersebut dan berpikir, saya belum pernah melihatnya menunjukkan ekspresi seperti itu. Apa hubungannya dengan musuh Buddha? Terserahlah, aku harus mengambil heaven climbing fin secepat mungkin. Tidak banyak waktu tersisa. Aku tidak peduli meskipun aku mempermalukan diriku sendiri. Kian Rongsi pertama kali terbang ke barat laut sebelum berbelok ke selatan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya seperti ular dan mendarat di pegunungan rantai, di depan kediaman King Xiao. Dia diam-diam berpikir, mungkinkah dia ada di sini? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya seperti ular, melewati barisan dan tiba di depan gerbang gunung. Arrai tak berawak seperti ini tidak bisa lagi menghentikannya. Ini seolah membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di hunian ini. Dia juga tidak merasakan adanya aura apapun. Dia mendorong pintu batu hingga terbuka dan masuk ke dalam rumah. Di kaki gunung terbakar nyala api putih yang hampir transparan, seperti bunga teratai yang sedang mekar. N kecil berbaring dengan tenang di atas teratai, wajahnya juga pucat hingga hampir transparan. Semua iblis tengkorak mengelilinginya di bawah, menyemburkan api tulang putih samadhi untuk menyembuhkannya. Tanah dipenuhi tulang putih besar dan ganas. Ada kurang dari sepuluh skeleton demons yang tersisa. Setelah menghabiskan api tulang putih samadhi, mereka berubah menjadi tumpukan tulang kering. Dia benar-benar di sini. Kian Rongzi membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya dan gembira. Dia sepertinya kehilangan kesadaran. Pantas saja, sepertinya para iblis tengkorak ini mengirimnya ke sini karena nalurinya. Pada saat ini, skeleton demons semua melihat ke arah Kian Rongzi. Kian Rongzi segera merasakan krisis yang luar biasa. Meskipun iblis tengkorak telah menjadi sangat lemah, mereka tetap bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang kultifator inti azot. Kian Rongzi berseru, N kecil, bangun, terlalu berbahaya di sini, kamu tidak bisa tinggal di sini. N kecil sepertinya tertidur lelap, tidak merespon sama sekali. Kian Rongzi menarik nafas dalam-dalam, melangkah maju, dan perlahan turun hingga dia mendarat di kaki gunung. Kepala skeleton demons menoleh bersamaan dengan tubuhnya, persendian mereka bertabrakan, mengeluarkan suara retak, mengangkat cakar tulang besar mereka. Namun mereka tidak langsung menyerang, entah karena tidak menerima perintah Little N, atau karena tidak merasakan permusuhan. Kian Rongzi melewati kerangka itu, berjalan menuju teratai putih. Skeleton demons seperti binatang buas yang merasa terancam, menarik api sama di tulang putih, bersiap menghadapi musuh di depan mereka. N kecil perlahan mendarat di platform batu, masih tertidur lelap. Kian Rongzi berhenti, jalan di depan diblokir oleh tubuh besar skeleton demons, gigi tajam mereka bertabrakan, mengeluarkan suara retakan, bukan tawa aneh, tapi peringatan terakhir. Dia jelas merasa bahwa jika dia mengambil langkah maju lagi, skeleton demons yang ganas ini akan segera menyerang. Dia tiba-tiba tersenyum menghina, kamu telah ditipu. Seekor ular kecil yang cantik keluar dari platform batu, menggigit pergelangan tangan ramping N. Skeleton demons meraum dengan marah, cakar tulang mereka merobek udara, mencengkeramnya bersama-sama. Dia hanya menutup matanya. Setiap skeleton demon memiliki kekuatan Raja Daemon, pada saat ini menyerang pada saat yang sama, itu seperti petir, tidak mungkin untuk dihindari. Dia berpikir dengan tenang, dikatakan bahwa jika kamu mati dalam api putih itu, bahkan jiwamu akan terbakar, tidak dapat memasuki reinkarnasi. Tapi ini juga bagus, ayo kita akhiri di sini. Tiba-tiba, dia memikirkan wajah tersenyum Lin Suan, bertahun-tahun, apa sebenarnya yang kamu lakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!